Selalu ada yang pertama untuk semua hal. Kadang, kita harus lepas sejenak dari yang sudah biasa kita lakukan untuk menemukan hal-hal baru. Tidak semua akan berujung manis, tapi hidup dalam rasa penasaran karena tidak pernah mencoba, itu jauh lebih pahit. Berawal dari duo saya dan Arsal Bahtiar, atap negeri terus berkembang. Arsal yang kemudian seringkali sibuk dengan pekerjaannya harus digantikan oleh Aditya Rahman dan Eki Sulistina sebagai kamerawan. FYI, bahasa Indonesia-nya kameramen itu kamerawan lho. Berapa banyak darimu yang baru tahu? Hayo! Nah, jadi prosesinya berputar terus antara Arsal, Aditya dan Eki. Lantas, apa yang terjadi jika semua kamerawan atap negeri sibuk? Terjawab hari ini, ketika peran pemegang kamera dilimpahkan kepada Furki Syahroni. Iya, Furki Sang Sri Kandi yang sudah melanglang buana ke gunung-gunung di luar negeri itu lho. Saya sampai heran, kenapa ya dia mau menerima pekerjaan barang atap negeri? Semua akan terjawab nanti. Saya yang lagi-lagi baru beres manggung bertemu dengan ganda Wijaya alias Mang Batman dan Furki Syahroni di Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun Furki terbilang mahir dalam menggunakan kamera, dengan kerendahan hati dia tetap bertanya pengoperasian kamera milik saya. Tentu saja tidak butuh waktu lama hingga Furki lancar menggunakannya. Oh iya, sedari bandara saya sudah merasa kurang enak badan. Sepertinya karena terlalu banyak manggung kemudian diseling pendakian. Saya sering lupa bahwa kita cuma manusia biasa. Bisa saja jatuh sakit meskipun sudah merencanakan ini itu dengan matang. Semoga saja kuat sampai beres pendakian. Tujuan kami kali ini adalah Gunung Gamalama di Maluku Utara. Nah, untuk menuju Maluku Utara dari Jakarta cukup memakan waktu. Apalagi jika yang dipakai adalah pesawat ekonomi. Kami mesti transit dulu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kasus saya sendiri sekitar 10 jam. Sekarang di Makassar sekitar jam setengah tujuh malam. Penerbangan tadi sedikit delay. Nah, ternyata di Makassar itu kita sedikit lama karena harus stay sampai jam lima pagi. Jam lima pagi baru ada penerbangan ke Ternate. Jadi ada sekitar 10 jam ya Pur ya? Ya. Ada sekitar 10 jam. Jadi kemungkinan kita akan keluar dulu. Tadi udah nanya-nanya penerbangan bisa keluar dulu. Daripada tertahan 10 jam di bandara kan kita kemana dululah? Kita coba ke tempatnya Agung kayaknya ya. Agung yang biasa ikut atap negeri. Kita let's go. Ayo, let's go. Untung saja Agung Tarantula dan kawan-kawan Mapala Toma Nurung siap sedia menampung kami. Ini sudah menjadi kesekian kalinya saya menyambangi Sekretariat Toma Nurung. Tapi untuk pertama kalinya Furki singgah di sini. Anak-anak Toma Nurung terkejut melihat nafsu makan Furki yang sampai tiga kali nambah. Ini apa namanya? Masih cuka. Masuk. Masih cuka. Ya Allah. Ya kan, enak banget kan? Enak maduniawi. Ini enak banget cuka. Kayak baru ya, nafsu ini ya? Kayak suatu dikasih jeruk nipis, tapi ini ayam. Selepas sejenak tidur, saya dan tim kembali ke bandara untuk kemudian lepas landas. Jadi kita sudah ada di bandara, ini jam 3 pagi, kita siap-siap penerbangan. Jadi kita dalam dua hari ini pindah tiga bagian zona waktu. Dari WIB, sekarang ke WITA, mau ke WIT. Sebetulnya Maluku Utara selain dipenuhi pantai nan indah, juga memiliki gunung tak terlalu tinggi yang cantik sekali. Lantas dari banyaknya gunung, kenapa saya harus memilih Gamalama? Alasannya tentu saja karena nostalgia. Hampir satu dekade lalu, saya mendaki gunung Gamalama bersama kawan-kawan mapala MJO dari Unhair. Kami melakukan upacara bendera tepat 17 Agustus tahun 2013. Oke, kita sudah ada di kota Ternate. Ini baru landing setelah 9 tahun, berarti 9 tahun yang lalu saya ke sini. Akhirnya bisa kemari lagi. Saya ingat sekali, 9 tahun yang lalu merayakan hari kemerdekaan 17 Agustusan di puncak Gamalama pada saat itu. Sekarang kita akan mencoba lagi ke gunung yang sama, gunung Gamalama. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa, karena dulu kan backpacking ya, jadi saya dari pulau ke pulau, gak naik pesawat ke sini. Saya baru tahu bahwa perjalanan dengan pesawat aja, ternyata tracitnya lama dan jauh banget. Tapi semoga lancar semuanya, meskipun ini kami pada kurang tidur ya, kurang tidur dan baru kerasa sekarang. Dan rencananya kami landing akan langsung mendaki. Jadi, waduh, lumayan juga kalau dipikir-pikir. Semoga lancar lah. Sekarang kita akan ketemu si kawan yang membantu kami di gunung Mekongga, yaitu Bang Misbah. Saat itu saya masih menganggap bahwa melakukan upacara bendera di atas gunung menjadi sesuatu yang wajib. Baru di kemudian hari saya sadar bahwa melakukan upacara bendera bisa dimana saja. Tidak perlu di gunung, apalagi kalau harus berdesakan di jalur pendakian karena terlalu ramai. Kasian alam ini jika didaki terlalu banyak orang dalam waktu bersamaan. Tangan jahil manusia memungkinkan alam rusak. Faktor kecelakaan pun jadi lebih tinggi. Ah, tapi ini menurut saya saja sih. Hehehe. Duh, remes. Kurus banget loh. Iya. Beda ya? Beda. Kenapa bangun tidur? Masa bangun tidur kurus? Hebat. Hebat, Ren. Kan wajahnya lebih turun gitu. Intinya karena alasan nostalgia itulah saya ingin kembali mendaki Gamalama. Apalagi sebab saat itu gunung Gamalama masih sangat aktif dan beberapa kali erupsi, puncaknya tidak bisa didaki. Ketika Ahmad Muhammad alias Badi berkata bahwa sekarang kita bisa mendaki sampai puncak Gamalama, tentu saja saya tidak mau menyanyiakan kesempatan tersebut. Oh iya, Badi inilah yang akan menjamu kami selama di Maluku Utara. Selain Badi, hadir juga Muhammad Misbahuddin alias Misbah, yang pernah mendaki bareng di Mekongga. Kami tiba di Ternate pada pagi hari. Setelah mengisi perut dengan nasi kuning, saya dan kawan-kawan sejenak merebah lelah di kediaman Badi. Lubu semakin tidak enak diiringi rasa pegal-pegal. Sepertinya gejala flu. Tapi apa mau dikata, rencana sudah bulat dibuat. Pagi menjelang siang, kami menuju pelabuhan. Jadi kita harus menyeberang dari Ternate pakai speedboat, dan speedboat ini sebenarnya ada setiap jam. Semoga saja lancar. Tapi makin siang katanya makin sulit atau makin mahal, karena kan orang yang nyeberang juga makin sedikit. Tapi kalau pagi kita bisa dibarengin kayak angkot. Bagi kamu yang bingung dengan kondisi geografis Maluku Utara, provinsi ini terdiri dari beberapa pulau. Nah, untuk mencapai gunung yang akan kami daki, harus menyeberang dulu ke Halmahera. Loh, bukannya gama lama ada di Pulau Ternate? Sebentar, biar saya jelaskan. Jadi, sebetulnya rencana awal ke Maluku Utara itu harusnya bareng Arsal Bahtiar. Tapi seperti saya bilang, karena dia ada pekerjaan mendadak, tugasnya dialihkan kepada Furki. Nah, saat membuat perencanaan perjalanan, Arsal ngebet banget ingin ke Gunung Gam Konora selain Gama Lama. Musabab, kata Arsal, Gam Konora memiliki kecantikannya tersendiri yang tidak dimiliki gunung-gunung lain. Ah, masa sih? Saya jadi penasaran. Karena sudah kadung janji kepada Badi untuk mendaki dua gunung, Gam Konora dan Gama Lama, ya sudah, kami tetap berangkat dengan atau tanpa arsal. Maaf ya, Sal. Hehehe. Lalu kita akan menuju ke Pulau Halmahera untuk menuju ke Gunung Gam Konora. Kita menuju ke Pilih Buan Jai, Lolo. Loh, 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 Loh. Tidak ada, tidak ada supirnya. Nakoda, supir. Oh iya, oh iya. Saya kira mau dikendalikan jarak jauh gitu pakai remote purkaya drone. Saya kaget lho patah ini. Saya kaget dia. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Gunung Gamalama yang akan kami daki beberapa hari lagi. Megah sekali. Mencuat dikelilingi kota Ternate. Kian lama, kian menjauh. Untuk menuju ke Gunung Gam Konora itu, seperti tadi dibilang, kita harus menyebrang dan kita udah ada di speedboat. Perjalanannya sekitar satu jam. Lumayan ya. Gelombangnya sedikit kuat. Dari kejauhan kita bisa melihat Gunung Gamalama. Dan terlihat sekali bahwa kota Ternate itu melingkari Gunung Gamalama-nya. Dan ke Gunung Gam Konora sendiri, masih sedikit ya yang mendaki ke sana ya, Pur ya? Tapi gunung itu mulai sekarang naik daun. Saya gak ngerti kenapa gunung bisa naik daun. Harusnya daun ada di atas gunung. Sekitar satu jam kemudian, kami tiba di pelabuhan di Halmahera. Dari sini, mobil yang sudah disewa akan membawa kami menuju Kabupaten Ibu. Tempat di mana Gam Konora berada. Kita sekarang sudah di Jailolo. Sekarang akan melanjutkan nyari makan siang dulu kali ya. Soalnya dari pagi belum makan. Habis makan siang? Habis makan siang, kita lanjut ke desa Gamsungi, kecamatan Ibu. Selepas makan siang, mobil membawa kami menyusuri jalanan panjang. Tak terasa, kantuk menyergap. Beberapa jam kemudian, kami tiba juga di kaki Gunung Gam Konora. Kita sudah tiba di kaki Gunungnya. Perjalanan tadi dari pelabuhan, sekitar sejam ya. Terus makan. Di sini ada pos pengamatan Gunung Api Gam Konora, kata pertandanya di sini. Tapi cuaca terik banget. Ini jam 1 siang, mendaki jam 7. Ih. Apa jalurnya, Bung? Ini jalurnya kayaknya. Dan kita ada di ketinggian, kalau di sini minus. Bentar kita coba cek di HP lebih akurat sebentar. Coba cek ketinggian. Sinyal sama sekali tidak ada. Aduh, HP panas banget. 20 meter. Kita berarti akan mendaki dari 20 meter ke ketinggian berapa? 1.600an. Sekitar 1 kilo vertikal. Tidak ada sinyal, kecuali sinyal telepon sepertinya. Wah, panas banget. Oke, kita sambung nanti ya. Wah, panasnya sungguh tidak manusiawi. Saya yang makin tidak enak badan meminta agar kami jangan dulu jalan. Setidaknya sampai matahari sedikit turun. Ya, sesekali manja boleh ya. Ini dilema apa harus langsung jalan, tapi pasti akan memakan banyak energi dan air ya. Kita akan mengonsumsi banyak sekali, jadi mungkin sih kita menunda sedikit dulu, menunggu-mendung, atau menunggu jam bergulir sedikit biar mataharinya lebih merendah lagi. Nah, sementara waktu mungkin bisa ngedrone atau bagaimana. Karena kalau dihitung-hitung kalau berjalan jam 1 siang, kita misalkan asumsikan katanya perjalanannya itu kalau normal 6 jam. Kalau kita berjalan jam 1 siang, pasti akan jadi lambat juga ya. Dan resikonya, fingsan. Jadi, kita tunda sedikit, bisa berjalan lebih stabil. Rencananya begitu. Bilangnya males. Sudah jam 2 siang, tatkala akhirnya kami memulai pendakian. Saya dan tim atap negeri berjalan dengan sangat santai. Meski tidak terlihat curam, Gam Konora stabil menyiksa kaki. Trek tanah yang menukik tajam memang bukan favorit saya. Betis terasa nyut-nyutan. Tidak seperti pendakian di gunung lainnya, di Gam Konora kami lebih banyak berhenti dengan durasi waktu jalan yang sebentar-sebentar. Per 15 menit, berhenti. Saya kurang mengerti kenapa. Apakah efek dari tidak enak badan, atau memang cuacanya yang sungguh terik. Tapi yang lain pun merasakan hal yang sama. Hawa terbilang panas. Loh, Pur. Kita sudah sampai pos 2, Pur. Loh, pertanyaannya. Ini pos 2. Pertanyaannya, kapan pos 1-nya, Pur. Bangan istirahat, pos 1-nya semua. Luar biasa. Nuras banget. Konturnya gimana? Konturnya, konturnya. Kelihatannya sih landai ya, tapi memang kalau jaraknya cukup panjang dan tadi panas. Nah, ngabisin anegi ya. Sekarang di ketinggian. 530. 530. 530. 700 lagi berarti ya, sampai ke area camp. Semangat, semangat. Wuh, wui. Baik sekali orang yang kenapa-kenapa di gunung itu memaksakan kerja jantung ya, Pur. Ya, betul. Dan kita seringkali tidak sadar. Jadi memaksakan ritme teman-temannya, gue masih bisa, masih bisa. Padahal jangan kayak gitu. Kalau emang ngerasa udah gak kuat, overheat, atau cuaca terik, atau emang badan sedang kurang fit. Bilang aja sama teman-teman. Pasti ditungguin kok gak akan ditinggalin. Kecuali teman-temannya culas. Jadi ya, jangan pernah ragu untuk berbicara apa yang kamu rasakan ketika ada di gunung. Kecuali perasaan cinta ya. Karena yang jadian di gunung biasanya berakhirnya kandas. Asik sekali. Waduh, waduh. Terus anak menyenangkan, senduh, angin sepoi-spoi. Eh, visi kita ditempa banget ya. Sepertinya saya gejala flu. Nah, tapi kita coba terus aja. Kalau dipakai apa itu, Bung? Oh, iya. Pakai sleigh. 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 Badi. Ya, untungnya seiring hari yang kian temaram, kami makin diberi kesejukan. Hari sudah temaram. Kita berhenti dulu karena sementara lagi maghrib. Lebih baik berhenti dulu karena pergantian terang ke gelap juga tidak baik kalau terus berjalan. Kita akan melihat, biasanya ya jadi halusinasi. Karena mata kita judul. Eh, judul. Mata kita juga butuh beradaptasi. Halusinasi. Halus banget ya. Ya, kubur. Kubur. Tapi masih bisa. Ini sepanjang atap negeri kayaknya. Eh, track paling panas. Ini paling rendah ya sejauh ini. Iya, tadi kita mulai dari 40. Kalau dari awal banget 20. 20 mdpl. 20 mdpl. Udah, benar. Garis pantai. Iya, garis pantai. Goks. Kira-kira kita sampai camp berapa jam lagi nih? Satu jam 30 menit lagi. Satu setengah jam lagi ya? Di kaldera kira-kira ada air nggak? Perkiraan kalau lihat cuaca sama keadaan yang sekitar. Lembab ini mungkin ada. Ada ya? Iya. Semoga ya? Semoga ada. Oke. Kalau langit sudah gelap, track berubah bentuk. Dari yang asalnya hutan belantara dengan vegetasi khas dataran rendah, kini dihiasi alang-alang dan hanya alang-alang. Kalau dari para ketua di sini, mereka lebih keramatkan gunung di sini. Nah, ini salah satu bentuknya. Mereka bawa uang koin untuk rasa syukur kayak gitu. Nah, kalau di Gamalama, mereka lebih ke keramat, lebih ke daun pandan. Ke jarahnya. Kalau mereka di sini lebih ke rasa syukur, mereka bagikan uang-uang kayak gini. Tapi ini berarti akan bertambah terus ya? Iya, akan bertambah terus. Setiap ada orang yang mau niat untuk mau nasi, pasti akan ke sini. Ada dua tempat, satunya di sini dan satunya di dekat puncak nanti. Ini kalau digalui lagi, ada lagi teman-teman di bawahnya. Ini kan udah jadi bertahun-tahun tuh. Tuh, ini kayak udah masuk ke dalam tanah. Jadi kalau yang mau ngasih, ngasih gitu ya. Ini ada koin yang dulu ya, 90-an ya. Tahun 2000. 2000. Oke loh. Sub indo by broth3rmax